Halo Halo semua ketemu lagi sama gue Yozora hari ini guys gua mau ngelanjutin ke Light Lens nih kemarin gua udah nyampe 11.10 tapi bossnya masih sisa tuh belum belum gua bunuh bukan belum gua bunuh ya emang nggak bisa gua bunuh karena hero gua ada pada abis semua hero gua udah pada mati semua gapekan gua udah habis guys habisnya sebenernya di di 11.9 tuh 11.9 gua kesalahan jadi mati tim gua tim andalan gua sekarang gua mau ngelawan lagi nih mau ngabisin sisanya gua reset dululah Oke full lagi jadi siap nyerang disini dia walaupun energi bond ya tapi gua kayaknya gua nggak mau pakai energi bond gua pakai gapekan gua aja seperti biasa gua pakai res gua butuh res banget dan gua butuh kayaknya satu healer aja ini gua kayaknya nggak perlu tanker deh pakai belia aja buat tankernya gua pakai ema sama gua pakai azena nah ini kurang lebih formasi yang gua pakai guys kalau nanti seandainya kalah ya tinggal kita exit aja ya kayak biasa auto jangan lupa dimatiin possible nih auto nih nyalo otomatis itu nggak kritikal lagi tanggas langsung bossnya nah gua rasa harusnya sih kuat ya gua rasa harusnya sih kuat ya dulu kayaknya gua langsung ke boss aja deh salah gaya gua langsung nyerang boss gini oke langsung menang guys tapi disini kayaknya bahaya nih karena energi gua nggak full harusnya tadi jangan gua terang ya jangan langsung gua matiin ya fullin energi dulu tapi yaudahlah udah terlanjur kita langsung masuk ke stek 12 nih guys oke mudah-mudahan gua dapet nih prisma mulet gua optimis ya harusnya bisa ah sulit-sulit lagi di sini gua nggak gua nggak pakai inilah gua nggak mau pakai beli pakai krete aja krete buat tanker sama healer double healer satu lagi gua pake siluk oke ini gua ganti prisma mulet biar kerasan dikit nah ini gua ganti sama yang oh ini nih tapi tapi belakangnya critical rate tapi ininya sih lumayan kita lihat yang lain kayaknya ini aja deh ada lagi yang lebih bagus guys segitu doang ini gua ganti sama yang shield shield aja deh kalau gitu pakai shield aja ya pengen aja semoga ini bisa lolos oke guys kita lanjut 12-1 nih tempat dulu mau nggak mau kita ngandelin heal dulu nih si restnya punya skill tempatin ke belakang usahain si siapa nih namanya nih yang di depan ini badak jangan sampai dia ke backline kita guys cukup lah sini wah wah ini harus di full kayaknya harus full ke look deh sakit juga loh skillnya wah meninggal langsung looknya oke ini strategi gua yang atau strategi keberapa nih tuh kenapa kedepan sih jadi ninggal juga coy selamat menikmati selamat menikmati heal heal selamat menikmati menang nih yes kita lanjut lagi guys nah ini gue mau lawan ini mudah-mudahan kuat ya waduh kalah aja coi wow dadi sudah di 12.2 ini ngeri serigalanya kalau lompat tempat langsung sekarat gila keduanya lagi selamat menikmati mati rave nanya ulang 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 aduh gua gak skill ya ulang lah selamat menikmati selamat menikmati ini gua mikirin cara gimana supaya si muka gak lompat ke belakang coy tuh sakit kepala gua kirim ginian jangan mati dong kretek bisa gak sih tak mati tarlo tarlo ini 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 emang gak ngaruh guys tapi ini feng shui nah kalau kayak gini bisa menang ini 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 tidak di atas ini yang di atas ya inilah lagi nge-heal padahal ini pertandingan ke 128 guys enggak menang-menang eh dong kret bertahan sebentar aja susah bener sih elah kayak suruh bertahan lama-lama aja selamat menikmati nah elah setetes lagi segala enggak mati keretanya coy bye 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 kena stun keretanya rese gue lompatin disini dia dorong ke sono perang ajar yes mati kita menang lagi guys kayaknya gue bakal lawan Fangord lagi nih tapi hari ini gue sampai sini dulu aja guys karena udah lumayan lama juga gue main udah 2 jaman gue bakal lanjut lagi besok guys di ini udah di 12.3 kalau kalian suka konten gue ikutin terus konten gue jangan lupa di like dan di subscribe oke guys see you bye 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 bye